Halo anak-anak kelas 3 Apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Lukas Hari ini kita akan Kembali belajar Online Tentang Microsoft Word Yang minggu lalu kita udah sempat Pelajari melalui Home learning kalian masing-masing Nah, di home learning Kalian masing-masing itu Bapak sudah melampirkan Fotokopi buku Fotokopi buku Yang kalian bisa Lihat bagaimana Gambar dari Microsoft Word itu Nah, hari ini Bapak mau Kita lihat atau Bapak Mau kenalkan sama kalian Microsoft Word itu seperti apa Tapi kita belum bahas lebih dalam Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan Selanjutnya lagi Nah, disini Bapak mau ulang sedikit dulu ya Microsoft Word itu Adalah program Pengolah kata Ya, program pengolah kata Maksudnya seperti apa Pak? Jadi, ya Kita langsung ke ini ya Ke Microsoft Word ya Nah, ini dia Program pengolah kata Jadi kita dibantu Bagaimana kita bisa Mengelola sebuah Dokumen Dokumen itu kan isinya Lebih banyak kata-kata kan Nah, bagaimana cara kita itu bisa Membuat kata-kata dalam bentuk dokumen Dengan lebih cepat Nah, kalau misalnya kan dokumen itu panjang-panjang kan Nah, kalau dokumen kita menggunakan Microsoft Word Ya, yang adalah program pengolah kata itu Kita bisa lebih cepat Contoh ya, contoh Misalnya Bapak sakit ya Bapak mau bikin surat Kalau Bapak tulis tangan itu lama gitu ya Dan tulisan kita juga harus Bisa dibaca gitu Nah, kalau Microsoft Word Ya, sudah pasti tulisan kita bisa dibaca Karena kenapa? Karena kamu bisa tambah ukurannya Nah, contohnya ya Saya yang bertanda tangan di bawah ini Misalnya, kalau tulis Nama Lukas Misalnya kelas Tiga Terus sekolah Obi Odo Menyatakan bahwa Bahwa saya Sedang Dalam Perawatan Medis Selama Tiga hari Nah, coba ya Bayangkan Kalau Bapak tulis tangan ini Tadi gak secepat ini selesainya Begitu Dan itu harus terbaca Nah, kalau Pengolah kata Ya, seperti Microsoft Word ini Kamu bisa Contohnya Kalau kecil ini Bisa kamu pisarin nih Di sini Ya, namanya Font size Ya Font size Kalau tinggal ubah Mau bikin berapa? 14 misalnya Boleh Mau bikin berapa lagi? 17 Eh, 17 Boleh Nah, kamu klik ini Nah, di sini ada banyak Jika mau semakin besar angkanya Maka semakin besar tulisannya Semakin kecil angkanya Semakin kecil tulisannya Jadi Dampang ya Kalau kamu tulis tangan Mana bisa kamu ukur-ukur Berapa besarnya ya Ya gitu Dan itu tergantung tanganmu Nah, terus tulisannya Juga kamu bisa ubah Namanya apa ini? Ya, ini namanya Misalnya kamu ganti Tulisannya misalnya Comic Sans Nah, berubah dia Jadi, ada banyak Di sini menu-menunya Nah, ini juga Ini kan Namanya Align Text Ya Ini kamu pakai Rata kiri Coba kalau kita ganti Sama ini Nah, dia ke tengah Coba kalau kita ganti Sama ini Nah, dia ke kiri Kiri ya Coba kita ganti Sama ini Kiri kanan Gitu Ya Itu Contohnya lagi Ini B B ini artinya Bold ya Tebal Miring Ada garis di bawah Ada garis di bawah Nah, tapi ini Ini masih dasar-dasar ya Sebenarnya ada lagi Ini menu-nya Nina Ya Ini home Tadi yang kita pakai ini Adalah salah satu Icon-icon yang ada Dalam menu home Nah, kalau insert Nah, kalau insert Nah, ada ini Blank page Page break Table Kalau kamu mau bikin Table Gambar Nah, seperti yang Bapak bilang tadi ya Gambar Oke Contohnya gambar Misalnya Bapak cari ini ya Di Google Misalnya Nah, ini Microsoft Kita copy ya Copy Kita masukkan ke sini Kita Paste Nah, ini Bisa Ya Seperti itu Tadi ya Sekali lagi Coba Ini klik Klik kiri Mouse-nya Mouse-nya klik kiri Pilih Copy image Copy image Terus kamu ke Word mode Lalu klik kiri lagi Terus pilih Paste Nah Begitu Itu sangat mudah Sekali Membantu kita Ya Ada menu Page layout References Mailings Ada banyak Nah, menu-menu ini Nanti Kita akan Pelajari Di Apa Di pertemuan Di minggu berikutnya Gitu ya Jadi hari ini Bapak cuma Mau kenalkan kalian Tentang Apa sih Microsoft Word itu Begitu ya Apa sih Program Pengolah kata itu Nah, seperti ini Memudahkan kita Untuk menulis Suatu dokumen Ya Nah, sebelumnya Satu lagi ya Microsoft Word itu Ada banyak Nah Dan ini Microsoft Word yang Bapak bilang itu Agak lama ya Yang ini Sebenarnya Microsoft itu Sudah ada yang terbaru Yang ini Tadi Yang gambar ini Ini Microsoft Word 2016 Nah, ini Microsoft yang 2-3 tahun sebelumnya Gitu Jadi gambarnya Beda-beda Yang penting Intinya adalah Kalau ada ya Gambar W Begini Itu artinya Microsoft Word Ada lagi Nih Gambar X Itu Microsoft Excel Oke Itu saja Pembelajaran hari ini Tentang Microsoft Word Di kelas 3 Sampai ketemu Semoga kalian terberkati Dan mendapatkan Pembelajaran yang terbaik Hari ini Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Shalom Salam Sehat Terima kasih Terima kasih.